Kekuasaan atas tanah jawa dan pergolakan yang mengiringinya memberikan dinamika yang selalu menarik untuk disimak. Kerajaan Mataram dan segenap unsur pendukungnya mengalami itu. Pasang surut politik dan ekonomi yang terjadi justru mengarah pada kemajuan dan pencapaian-pencapaian yang mengagumkan. Deretan bata merah di Kartosuro yang masih tersisa adalah saksi. Awal berkembangnya Mataram Islam untuk tumbuh membesar. Setelah perjanjian Giyanti dan Salatiga, walaupun konflik berkali-kali mendera penguasa tanah jawa. Di antara pengaruh global pada masanya, keraton Kartosuro yang susunan batanya masih tersisa hingga saat ini, dalam tiga abad terakhir, ternyata membentuk beberapa keraton yang masih menyisakan keanggunan dan masih memekat takjub. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah pertempuran-pertempuran yang melelahkan kalau VOC mengawasai Indonesia, di bagian akhir, berdirilah Kadipaten Mangkunegaran. Melengkapi keberadaan keraton Kasunanan dan dua keraton di Yogyakarta yang lebih dulu berdiri. Empat generasi pertama pemimpin keraton Mangkunegaran ternyata mampu menggabungkan semua sumber daya, sehingga akhirnya, wujud indah keraton ini masih dapat kita nikmati pada kekinian zaman. Memasuki pendopo ini, kita akan merasakan hawa sejuk dan tenang. Atap dan pilar-pilar tersusun dari kayu jati kualitas terbaik. Kayu-kayu ini diambil dari hutan milik Kerajaan Pura Mangkunegaran, yakni Hutan Donoloyo. Sungguh sebuah kemewahan. Bagaimana hutan jati di sana mampu menyediakan soko guru yang tinggi menjulang hingga lebih dari 10 meter, menopang atap yang membentang hampir seluas lapangan bola. Setiap sisi dari pilar kayu jati ini dihaluskan, ditata, dan diberi corak warna berjuluk Pareanom. Lampu-lampu gantung buatan Eropa dengan berat puluhan kilogram terpanjang kuat pada langit-langit yang sangat kokoh. Sebuah pencapaian konstruksi yang sulit ditiru di era ini. Pada beberapa pertemuan konstruksi kayu, masing-masing dikuatkan dengan prinsip segitiga pengunci. Sebuah model penyambung yang terbukti kuat dan masih digunakan dalam perakitan sasis pesawat terbang modern. Itulah mengapa pendopo ini masih tegak berdiri secara asimetris walau bertonton material dan hiasan menggantung di atasnya. Ada banyak simbol yang bisa dimaknai. Dan semua itu tertata rapi, terpasang dengan penuh kehatian-hatian agar setiap penghuni maupun pengunjung merasakan marwah yang perlu dijaga secara pribadi maupun secara kolektif. Melebihi rumah rakyat kebanyakan. Aneka hiasan dan simbol tidak hanya terhampar di dinding maupun lantai, namun juga memenuhi langit-langit. Dan bukan sekedar menggunakan material fabrikasi yang nisbi sentuhan manusia, atap keraton Mangkun Negaran berhiaskan lukisan geometris dari seorang perupa yang merangkum sekian banyak simbol. Langit-langit pendopo ageng puro Mangkun Negaran dihiasi lukisan Kumudowati. Terbagi dalam delapan bidang, masing-masing berisi warna-warna filosofis Jawa, senjata para dewa pewayangan, dan sodiak kosmologi Jawa. Saya sangat kagum bagaimana lukisan sehalus ini bisa ditempelkan di ketinggian dan bertahan selama berabad-abad tanpa pudar warnanya. Di tempat bernama pendopo ageng, para pengunjung harus melepas alas kaki guna menjaga kebersihan tempat ini. Terlebih lagi karena lantai yang terpasang adalah marmer impor dari Italia. Mineral eksotis ini masih memantulkan cahaya berkilau, walau sempat terendam banjir di tahun 1960-an. Ketika duduk, saya rasakan lantai marmer pendopo ageng terasa sejuk. Bahkan suhunya beberapa derajat lebih dingin daripada angin yang berhembus. Pura Mangkun Negara terletak di pusat kota Solo dan melengkapi dirinya dengan bangsal-bangsal agung untuk menampung semua aktivitas kebudayaan. ada bagian yang terbuka untuk umum. Ada ruangan yang tertutup bagi sebagian orang. Selepas pendopo ageng, ada wilayah paring gitam. Di sini saya terkagum-kagum dengan jendela-jendela dengan kaca yang diikir dengan sangat halus dan presisi. Walaupun kini ada teknik sun-blasting untuk membuatnya, jelas, menciptakan hiasan rumit seperti ini di awal abad 19 adalah sesuatu yang mencengangkan. Paringgitan juga menjadi batas bagi terbukanya museum berisi ratusan koleksi istimewa keraton bagi para pengunjung Pura Mangkun Negara. Atas nama pakem maupun nilai magis benda-benda di dalam museum, kamera tidak diperbolehkan memasukinya. Selepas dari museum, seorang pemandu keraton bernama Bu Mariati menemani saya di wilayah Keputeren, sebuah bagian dari dalam ageng, kediaman keluarga raja. Di sinilah para putri Pura Mangkun Negara menjalani keseharian. Jadi jangan heran, jika ada foto masa kecil Pangeran Bre Cokrohutomu Wiro Sujiwa atau KGPAA Mangkun Negara 10 yang kini bertahta. Menyesuaikan iklim tropis, Thomas Carsten, sang arsitek yang dipilih oleh Mangkun Negara 4 untuk menyempurnakan istananya, membuat teritisan di sekeliling bangunan utama untuk menciptakan naungan teduh di kediaman raja. Sebagai sebuah keluarga yang mewarisi kejayaan, di bagian dalam dapat kita temui foto-foto dari tokoh-tokoh yang berasal dari terah Mangkun Negaran. Bahkan beberapa petinggi negeri ini bangga menjadi bagian dari anak turun Mangkun Negara pertama. Selain dikenal sebagai pangeran yang pemberani, Mangkun Negara pertama juga tercatat sebagai sosok pria yang romantis. Sebagai pria yang romantis, jangan heran jika beliau mewariskan rasa estetis yang tinggi dan dilastarikan oleh penerus beliau. Sebuah kehormatan bagi saya, diizinkan memasuki ruang-ruang privat di Balai Warni. Area makan keluarga kerajaan semakin membuat saya takjub. Jendela berhiaskan kaca pater yang sedemikian indah, berisikan karya semi yang sedemikian rumit, sekaligus meredam cahaya berlebih dari alam tropis. Mendebarkan kehangatan yang pasti menambah selera makan. Di sini juga terdapat berbagai macam hiasan yang nyaris tidak mungkin kita dapati di masa sekarang. sebuah gading gajah yang diukir adalah penanda bahwa pemilik pura adalah sosok yang sangat berkuasa. Di sini juga terdapat beberapa lukisan maupun patung Bali. Bu Sumaryati menjelaskan bahwa hubungan pura Mangkun Negara dengan kerajaan-kerajaan di Bali terjalin dengan sangat baik. Beberapa kali bahkan penguasa Mangkun Negara melakukan muhibah ke Pulau Dewata untuk berbagai macam kepentingan. Saya sempat terkejut ketika langkah kaki menentun saya lebih ke dalam. Saya melihatkan jenggusti pangeran Adipati Aryo Mangkun Negara 10 penguasa Puro Mangkun Negara terkini sedang melakukan rapat. Untung beliau tidak marah. Dan Mas Ryo Hario dan Nanjoyo yang mendampingi justru akan memberikan waktu bagi saya untuk sedikit berbicara dengan Mangkun Negara 10 mengenai konsep kepemimpinan beliau di keratan yang cantik ini. Terima kasih Kanjeng Gusti Bre sudah diizinkan untuk berkeliling ke Puro Mangkun Negara. Lalu bagaimana Kanjeng Gusti Bre ini menyikapi prinsip sangkan Paraning Dumadi? Jadi ya menurut saya disini yang kita harus lakukan ya baik Mangkun Negara maupun saya sebagai seorang pribadi itu adalah untuk bisa menjunjung nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang di Mangkun Negara. Iya. Mangkun Negara sendiri saat ini kami bertanggung jawab berperan sebagai suatu penjaga kebudayaan yang merawat kebudayaan dan tentu harapannya kedepannya kami bisa mengembangkan kebudayaan. Namun yang paling penting dari itu semua adalah bahwa kita tetap memegang teguh nilai-nilai luhur ajaran-ajaran tradisi adat yang sudah lahir di Mangkun Negara dan masih ada di Mangkun Negara hingga saat ini. Misalnya beberapa prinsip yang kita akan terus junjung ke depannya misalnya ajaran dari Eyang Mangkun Negara pertama terkait dengan Tridharma Mangkun Negara Hanembu Sawyun itu sesuatu yang kita harus junjung untuk menjaga kebersamaan antara kami dari Puromangkun Negara dengan keluarga dengan kerabat dengan para abdi dalam dengan masyarakat luas bahkan. untuk mendapatkan makna dalam setiap lihat kegiatan di Puromangkun Negara maka catatan manuskrip maupun dokumentasi masa lalu perlu disimak dengan segala kehati-hatian. Kita sangat beruntung karena keraton Mangkun Negara memiliki perpustakaan yang cukup bagus. Dokumen-dokumen dalam tata cara penulisan Jawa asli baik itu babat maupun yang lain masih terpelihara. Jelas butuh waktu untuk mengkaji naskah kuno ini. Dalam perspektif kesejarahan sebuah catatan di masa lampau adalah mesin waktu yang sangat berharga. Sebuah sumber yang bisa digunakan untuk menimbang memperhitungkan dan merevitalisasi nilai maupun sumber kehidupan di masa depan. dan ini semua terbuka untuk umum. Pelajar dan mahasiswa diizinkan untuk mempelajari ilmu yang mereka mau di perpustakaan Mangkun Negaran. Di sini saya dapati fakta-fakta mengenai begitu progresifnya puro Mangkun Negaran di masa jayanya. Penguasa Mangkun Negara ternyata terlibat dalam denah planologi atau tata kota Solo secara sistematis. Cetak birunya masih bisa kita lihat. Bahkan beberapa gambar teknis pembangunan istana di masa Mangkun Negara keempat masih terpelihara dengan baik. Dalam hobi membaca saya, mungkin saya akan betah berhari-hari mengulik aneka buku di puro Mangkun Negaran yang menjelaskan berbagai macam konsep modernisasi di awal abad 20. di lantai bawah perpustakaan ada ruangan arsep yang mendokumentasikan foto-foto hingga manuskrip bersejarah. Seperti memasuki mesin waktu. Foto-foto hitam putih ini sedemikian artistik. Sedemikian banyak mengandung fakta-fakta sejarah. Ada keinginan untuk melakukan reproduksi dan menjadikan foto-foto ini hiasan di ruangan belajar. Tapi saya yakin ini belum saatnya untuk meminta sesuatu yang lebih. Manakala status saya adalah pengunjung biasa. Kebesaran keraton Mangkun Negaran mencapai puncaknya hampir seabad lalu. Dalam rentang waktu setelahnya, perkembangan tata kota dalam pemerintahan Republik saat ini membuka ruang bagi keraton ini untuk menarik perhatian publik kembali. Salah satu bagian keemasan dalam sejarah Mangkun Negaran adalah ketika Mangkun Negoro II membentuk satuan militer modern di abad 19. Satuan militer itu bernama Legion Mangkun Negaran yang mengadopsi pola militer Napoleon, Kaisar Perancis yang legendaris. Artefak Markas Legion Mangkun Negaran hingga kini masih tersisa. Bagi pecinta dunia kemiliteran, Markas Legion Mangkun Negaran bisa difungsikan sebagai penanda bahwa kekuatan sebuah bangsa bisa diukur dari kehebatan tentara yang dimilikinya. Legion Mangkun Negaran terlibat dalam beberapa pertempuran epik di Asia. Terlepas dari beberapa pro-kontra sebuah peperangan, setidaknya kita boleh mengagumi kebulatan tekad dari penguasa Mangkun Negaran untuk memajukan pasukan tempurnya. Dan desain markas kavaleri Mangkun Negaran memang sangat strategis sebagai penjaga wilayah. Di lantai dua, selepas mata memandang, malah kita bisa mengamati seluruh penjuru halaman keraton dan kawasan di sekitarnya. di sisi belakang markas Legion, tempat yang dulu menjadi barak prajurit dialih fungsikan sebagai kediaman abdi dalem. Penopang tradisi dan nilai budaya pura Mangkun Negaran. Mungkin disinilah embryo keterlibatan publik di luar garis monarki terbentuk untuk mendukung kehidupan kebudayaan. Di beberapa tempat, ruang-ruang interaksi kebudayaan Mangkun Negaran yang dilakukan secara lebih egaliter bermunculan. Salah satunya adalah tempat bertemunya para penari pura Mangkun Negaran yang ingin berlatih dengan suasana santai di dalam Banjarsari. Mungkin ekspresi mereka akan lebih terakomodasi, manakala memiliki ruang untuk bergerak tanpa terlalu terikat dengan pakem istana. Mas Zain, apa hubungan rumah Banjarsari dengan Puro Mangkun Negara? Kalau hubungan secara struktural tidak ada. Tetapi kita mempunyai hubungan kultural karena rumah Banjarsari sebagai, saya sering menyebutnya sebagai kantong kebudayaan. Walaupun di teklan ditulis ruang publik dan ruang seni. itu menempati rumah dari kerabat Mangkun Negara. Jadi secara DNA memiliki kesamaan semangat visi dalam membangun kebudayaan. Tidak struktural tapi berjalan paralel. Pura Mangkun Negara itu merupakan salah satu kadipaten yang cukup progresif meneluruhkan banyak pemikir cendekiawan kemudian melahirkan banyak-banyak karya-karya seni yang bagus. Tidak bisa tidak harus diakui bahwa Mangkun Negara pada zamannya ikut terlibat di dalam penataan kota di samping Kasunanan dan juga pemerintah Hindabilanda waktu itu. Hal-hal seperti itulah yang sering kami diskusikan di ruang publik yang di sini egaliter semua orang boleh masuk. beda kalau kita masuk ke Pura tentunya. material terbaik yang tertata dengan penuh perhitungan menjadikan semua hal yang terdapat di Pura Mangkun Negaran adalah standar tertinggi dalam kehidupan nyata manusia. Setiap hari Rabu ruang khusus untuk mengasah naluri keindahan dibuka agar para kerabat bisa mengolah kecintaan mereka pada seni tari dan karawitan sebagai cerminan masyarakat yang berbudaya. para penari para penari yang sudah sangat hapal karakter tampilan mulai berdandan di kemantren pelangan projo. Saya mencoba ikut membantu sekalian kembali memoles makeup saya. Siapa tahu Gusti Mangku nanti berkenan menyaksikan. Para penari tampak sangat bahagia ketika seorang perempuan sepuh yang menjadi guru besar dalam pentas kesenian ini berkenan hadir. Sanggar seni Suryo Sumirat hingga hari ini dikenal dengan kemampuannya menghadirkan tarian halus yang membius sukma. Gerakan pelanan lembut adalah cerminan dari kemampuan olah tubuh dan rasa yang luar biasa. Tarian-tarian berdolasi panjang membuat kita seolah melihat dunia yang bergerak dalam rekaman slow motion. Bagi para penari kekuatan kaki tubuh tangan dan kepala adalah ujian fisik yang tidak mudah. Kali ini saya dimuliakan untuk menyaksikan Tari Golek Montrov karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 7. Tarian sepanjang hampir 30 menit bercerita bercerita tentang gadis-gadis keraton yang beranjak dewasa yang mulai gemar berhias dan mempercantik diri untuk menyambut tamu ageng kerajaan. Sepenuhnya gerakan tarian ini gemulai dan dalam ritme yang lambat. Mereka menarikannya dengan wajah yang selalu tersenyum. Sangat membahagiakan Bersatunya tekad dan semangat untuk berjuang pada akhirnya membuahkan hasil gemilang. Dari Mangkunegoro 1 lahir generasi-generasi penerus yang akan menjaga warisannya. Semangat yang tulus dan suci untuk berjuang akan menghasilkan kemenangan dan kebahagiaan. Dan semuanya itu terlestarikan dalam keindahan puro Mangkunegaran. selamat menikmati.